Dari data kesehatan nasional, hampir 9 juta lebih dari sepertiga balita di Indonesia mengalami stunting atau kekerdilan tubuh. Sementara di Provinsi Gorontalo, dari data Dinas Kesehatan menyebutkan tingkat pertumbuhan balita dengan ukuran tubuh sangat pendek, di Kota Gorontalo dan Kebupaten Gorontalo Utara masih cukup tinggi dengan angka 11,9 dan 11,1 persen. Sementara untuk empat kabupaten lainnya berada pada presentasi antara 5,5 hingga 7,3 persen. Stunting atau kekerdilan adalah kekurangan gizi pada balita yang berlangsung lama dan menyebabkan terhambatnya perkembangan otak dan tumbuh kembang anak. Ironinya, hampir 9 juta atau lebih dari sepertiga balita di Indonesia mengalami stunting. Ada pun penyebab stunting yakni kekurangan gizi dalam waktu lama, pada seribu hari pertama kehidupan balita. Selain itu, faktor lainnya yakni kurangnya asupan gizi balita, infeksi bakteri atau kuman, pola asupan yang tidak sesuai, serta pola hidup yang tidak bersih atau BAB sembarangan. Stunting terjadi mulai dari dalam kandungan dan baru terlihat saat anak berusia 2 tahun. Pengaruhnya terhadap tingkat intelijensi yakni lebih banyak anak yang beraih kirendah dibandingkan anak yang tidak mengalami stunting. Agar peningkatan kesehatan dan gizi terwujud, maka semua pihak perlu mendukung program seperti pemberdayaan masyarakat, pelatihan tenaga kesehatan, pemberian suplemen gizi mikro untuk ibu dan balita, memfasilitasi keluarga untuk memiliki dan menggunakan jamban sehat, serta mengkonsumsi air minum yang aman, upaya perubahan dan perilaku, dan advokasi terhadap berbagai pemangku kepentingan. Stunting adalah keadaan gizi balita yang disebabkan oleh kurang gizi secara kronis. Itu menyebabkan balita pendek. Jadi ukurannya adalah panjang badan per umur atau tinggi badan per umur. Itu rata-rata kita Gorontalo ternyata angka stuntingnya cukup tinggi. Tetapi Alhamdulillah dari 34 provinsi, ada 2 provinsi yang mengalami penurunan butuh stunting. Selama 3 tahun berturung-turung, yaitu mulai dari tahun 2015, 2016, dan 2017. Yaitu hanya provinsi Bali dan provinsi Gorontalo. Marlon Ahmad, Mimosa TV, mewartakan.